Pengamat Cepak Bola Nasional Supriyo No Prima berpendapat pertandingan menghadapi Korea Utara pada Asian Games bukan laga mudah bagi tim Nas Indonesia U24 namun tak mustahil berujung kemenangan menurutnya masih ada peluang menuntaskan laganya akan berlangsung minggu dengan kemenangan dengan sederet syarat ia berharap tim besutan Indra Syafri tidak mengulangi kesalahan seperti saat kalah dari Taiwan kalau dibilang berpeluang memang tidak mudah tapi kita kan punyakan seasal mereka bisa tetap fokus dan diharapkan bisa tetap gol di awal kemarin sudah dominan tapi terlalu percaya diri sehingga tidak mempersiapkan transisi di saat pemain Taiwan melakukan kantar itu yang perlu diperbaiki lawan Korea Utara eks pemain tim Nas Indonesia Primavera itu menyebut Egy Maulona Fikri dan kawan-kawan tinggal memiliki satu kesempatan terakhir untuk menentukan nasib tampil habis-habisan disebut jadi senjata efektif menghadapi dominasi Korea Utara yang sukses menyapu bersih dua laga grup F dengan kemenangan kesempatan ini tinggal 90 menit lagi harus dimaksimalkan dengan fighting spirit dan noting tulus saja tinggal main all out saja tapi jangan ragu-ragu kalau mau serang ya serang dan jangan nanggung walaupun dua tim teratas otomatis lolos produktivitas gol itu penting kalau bisa cetak gol duluan kita akan lebih percaya diri lagi Indonesia saat ini ada di peringkat kedua kelas main grup F dengan tiga poin berkat satu kemenangan dan satu kekalahan Taiwan ada di urutan ketiga dengan poin yang sama dengan Indonesia sedangkan Korea Utara kokoh di puncak kelas main dengan enam angka kemenangan bagi tim nasi Indonesia U24 akan memuluskan langkah menuju babak 16 besar jika kemenangan tak terujud maka wakil merah putih harus menanti hasil pertandingan tim lain bahkan di grup lain peringkat satu dan dua di setiap kelas main otomatis maju ke babak 16 besar selain itu peringkat ketiga terbaik juga berhak melangkah ke tahap berikutnya namun hanya empat dari enam tim peringkat ketiga yang mendapatkan tiket fase gugur sebenarnya di pertandingan pertama kita sudah bagus dengan pertahanan kantar yang sudah berhasil kolektivitas saat event kita sudah bagus seharusnya melakukan yang sama lawan Korea Utara Tunggu saja dulu katakan 15 menit awal sudah gol cepat baru disitu boleh delay dan atur tempo